Korban penipuan program sejuta rumah di Maluku mendapat pendampingan dari RPA Partai Perindo. Korban diduga ditipu oleh sejumlah oknum kementerian, PNS, dan pegawai BUMN. Warga Ambon, Beti, Pati, Kayahatu mendapat bantuan hukum dari RPA Perindo atas kasus dugaan penipuan program sejuta rumah oleh oknum Direkturat Jenderal Kementerian ATR BPN dan oknum pegawai BUMN. Dugaan penipuan terjadi pada perjanjian kerjasama pelaksanaan pembangunan rumah sederhana bersubsidi untuk pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku. Wanita berusia 67 tahun ini mengaku dirugikan hingga 800 miliar rupiah dari perjanjian kerjasama pembangunan rumah sederhana sehat sebanyak 4.000 unit. Yang terjadi adalah bank pelaksana mencairkan dana itu, dia mencairkan dana itu sedangkan dia tidak melakukan atau tidak memproses data daripada konsumen ini. Jadi mereka mencairkan itu merupakan satu perbuatan tindakan pidana. Yang kami lakukan, kami akan segera asomasi pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan kasus yang telah diceritakan oleh Ibu Beti. Yang ketiga, kami akan berupaya untuk langsung bertemu dengan Bapak Presiden Kapolri dan pimpinan Kejaksaan Agung secepatnya dalam minggu-minggu ini. RPA Perindo berkomitmen mengawal kasus ini yang juga melibatkan oknum PNS dan pegawai BUMN hingga tuntas. Dari Jakarta, Syahriah Zazanki, Muhammad Firman, SAI News melaporkan.